Hai guys welcome to my youtube channel and welcome to my first video akhirnya aku buat YouTube setelah mengumpulkan niat dan dari kalian juga banyak yang request untuk kak bikin YouTube dek punya channel itu ga jadi akhirnya aku buat channel YouTube ini semoga aku bisa rutin buat video di YouTube di video kali ini aku buat haircare routine jadi langsung aja ke videonya nah ini aku udah keramas yang pertama aku pakai shampoo dari Love Beauty and Planet yang argan oil and lavender aroma ini ini tuh shampoo buat rambut yang kering dan si Love Beauty and Planet itu 100% bahannya dari bahan alami jadi misi mereka tuh untuk menyelamatkan planet disini aku mau sebutin keunggulan dari si Love Beauty planet ini nih aku bacain ya yang pertama ini tuh ini terbuat dari bahan alami terus botolnya ini dibuat dari daun pulang gitu jadi ramah lingkungan deh pokoknya Oh ya sampo itu no silikon jadinya enggak terlalu bikin rambut jadi halus banget enggak kayak sampo yang ada silikon banget sih albip itu terkenal sama wanginya yang harum-harum apalagi katanya yang coconut kalau nggak salah itu wangi banget aku beli di shopee sekitar 36.000an tapi di offline store juga ada sih kayak di watson Guardian juga ada cuman mungkin harganya di atas online storenya sekitar Rp40.000 gitu atau Rp45.000 pokoknya nggak jauh beda sih terus biasanya seminggu tiga kali atau seminggu dua kali aku maskeran pakai eliet nih yang vitamin helmet pro keratin kompleks itu fungsinya buat menghaluskan karena tipe rambut aku tuh yang kering ngembang karena set hari di catong dan aku juga pernah diwarnain jadi rambut aku tuh bener-bener rusak banget langsung aja ke step berikutnya aku mau pakai conditioner tuh tuh nih rambut aku udah udah lumayan setengah kering gitu Oh ya by the way aku tuh nggak suka pakai hair dryer karena kalau pakai hair dryer rambut aku makin kering terus ditambah hair dryer aku rusak jadi aku nggak pernah pakai hair dryer lagi selama dua bulanan ini mau nyisir dulu pakai sisir biasa tuh untuk kondisionernya aku pakai pantin perfect on yang ini dia ada tempelan kayak gini ada gantungan kayak gininya jadi bisa digantungin di tas dan bisa dibawa kemana-mana kayak yang aku bilang tadi aku tuh kan males mageran orangnya jadi aku pakai kondisioner yang tanpa bilang kalian juga kalau yang mageran gitu kalau ngebilas-bilas lagi enggak mau ribet kalian bisa pakai sih patin perfect on ini bagus banget sih dia kayak halusin banget aku pakenya enggak terlalu banyak juga sih karena kalau misalnya terlalu banyak ntar rambut aku jadi lepek terbanyak di bawah-bawahnya aja sih lihat rambut aku tuh ngembang yuk aku yang potong rambut cuman sayang banget ntar mudainya pasti menyesal nih bisa dilihat ya kalau misalnya udah agak kering rambut aku yang aslinya kelihatan keriting keriting gitu lihat karena rambut aku tuh enggak yang lurus jatuh gitu malah ngembang oh ya selain pakai kondisioner patin perfect on aku juga pakai ini ellipse milkshake conditioner lift on ini juga sama enggak perlu dibilas dan enggak bikin rambut jadi lengket caranya juga lebih gampang tinggal disemprot-semprot cuman aku pakainya biasanya pas rambut udah bener-bener kering karena kalau pakai pas tengah basah gini jadinya malah nggak bagus malah jatuhnya kayak enggak ramah seminggu bertiga sih kayak gitu lah pokoknya next aku pakai hair vitamin yang ellipse ellipse lagi ellipse lagi aku pakai yang ini yang orange fungsinya buat rambut kuat dan halus jalan but sutra aku kalau untuk rambut yang kering tuh kalau nggak pakai orang pakai yang pink biasanya pakai antara dua itu sih aku pakenya sebelum catokan kalau pakai ini langsung aja mau pakai ininya aku biasanya sih enggak pakai full kayak gini itu bisa dipakai 2-3 kali karena kalau dipakai full nanti rambutnya jadi lepek dan berminyak terus aku juga sama kayak kondisional tadi banyakin dibawah aja kalau misalnya aku mager tapi kepet banget mau pergi kan rambut lepek belum keramas aku pakai dry shampoo dari ellipse yang ijo tinggal di semprot-semprot aja atau kalau misalnya nggak pakai yang ijo aku pakai yang ungu ini ini tuh buat semua tipe rambut kalau yang ungu tuh lebih untuk rambut yang kering cuman gara-gara abis jadi aku pakai yang ini nah segitu aja hair keratin aku enggak terlalu banyak simple tapi cukup untuk merawat rambut yang kering semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian cobain produk-produk yang tadi aku pakai untuk kalian yang punya rambut kering buat yang nanya caranya ternya gimana pakai catokan apa nanti aku buat video khusus how I style my hair di YouTube aku jadi jangan lupa like comment share and subscribe video ini semoga kalian suka thank you for watching and see you on the next video bye bye